Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 14 Oktober 2024 Bersama Pastor Dismas Seletia dari Manado Selamat mendengarkan Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita membaca Injil pada Fresh Juice edisi hari ini Senin 14 Oktober 2024 dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32 Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang ini Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dari orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Salomo Pada waktu penghakiman, orang-orang ini akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang ini itu bertobat Waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya yang ada disini lebih daripada Yunus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat presidius yang berkasih Hati yang tulus adalah tanda yang paling jelas dari kehadiran Allah dalam hidup kita Begitulah kata-kata dari Santo Yohanes dari Salib Pada permenungan kita di hari ini Senin 14 Oktober 2024 Salam sehat, salam sukses Semoga kita semua sentiasa dalam naungan kasih Tuhan Hati yang selalu berkorban dan membangkitkan semangat hidup baru Untuk melayani Tuhan dan sesama Itulah hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri Tentu dalam kehidupan sehari-hari Kita umat manusia dipenuhi dengan simbol-simbol Apakah itu huruf, bahasa, aroma, benda maupun sikap Saya sangka yang paling sering kita jumpai adalah tanda lalu lintas Yang ada di jalan-jalan Semua simbol itu termasuk tanda lalu lintas Dipakai untuk kita memahami sesuatu pesan Suatu hal yang harus kita lakukan Dengan tanda dari pesan itu Tanpa disadari Ataupun disadari Kita seringkali Membutuhkan simbol untuk Melakukan sesuatu dalam hidup kita sehari-hari Sudah-sudah terkasih Tidak dapat dipungkiri bahwa Mulai dari simbol yang sederhana Yaitu sekedar untuk mengetahui Yang masuk pada dimensi yang berbeda yaitu percaya Seringkali pula ketika tanda dan simbol itu tidak terlihat langsung Manusia mengibayakan apa yang dipahaminya Dan apa yang dipercayainya Seolah sesuatu tidak nyata Dan tidak ada ketika sesuatu itu tidak menampakkan tanda atau simbol Orang dalam pergaulan sering mengatakan Belah dadaku Untuk membuktikan bahwa dia begitu mencintai Atau menyayangi Orang yang dicintainya Tanda dan hisap Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita Terutama melalui kebangkitannya Yang memerlukan kemerdekaan hidup kita sebagai anak-anak Allah Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita Sebagai anak-anak Allah Tentu Tuhan Yesus Dalam kitab suci sudah begitu banyak mujizat yang telah dilakukannya Dan ternyata itu belum cukup Masih ada orang yang bertanya-tanya Siapakah dia itu Masih banyak orang yang bertanya-tanya Tanda apa Yang harus dia buat Padahal Tuhan Yesus sendiri adalah tanda dari surga Simbol dari surga Bahkan saya sangka tidak hanya sekedar tanda atau simbol Tapi merupakan kehadiran Allah sendiri dalam hidup manusia Tetapi begitulah Kita umat manusia Tidak dengan begitu gampang Percaya Atas sesuatu hal Terlalu ini Mari kita belajar dari orang-orang ini Yang sesudah Dikunjungi oleh Yunus Mendapatkan tanda Kehadiran seorang Nabi Yunus Kemudian bisa mengalami pertobatan Hanya orang yang keras hati Hanya orang yang keras kepala Yang tidak mau bertobat Pertobatan memerlukan kerendahan hati Dan ketulusan Bulan ini kita Merenungkan Rosaria Suci Terutama setiap tanggal 7 Oktober Karena itu bulan Oktober Disebut sebagai bulan Rosaria Perayaan Ratu Rosaria Suci Mengingatkan kita akan Mujizat-mujizat yang pernah terjadi Dalam hidup kita Baik itu kecil maupun besar Terutama yang kita dapatkan Melalui devosi kita Kepada Bunda Maria Saya Berada di Taman Rohani Bunda Penolong Abadi Kesuang Spiritual Center Di Parokita Taaran Keuskupan Manado Bunda Maria memang adalah bunda Yang selalu menolong Termasuk dalam cerita Ratu Rosario Suci Bagaimana waktu itu Terjadi pertempuran di Lepanto Tahun 1571 Bulan Oktober Di Yunani Barat Di tempat yang bisa dibilang Sebagai tepi beradaan Barat Dari timur Kesultanan Ustamania Maju ke Eropa Yang tujuan menyerang Dan melakukan Pasukan menyerang Dari berbagai negara Di Eropa Yang disebut sebagai Holy League Dan mereka bersatu Mengalapkan Cama ini secara langsung Mengusir penjajah Dan mempertahankan Tanah mereka Walaupun mereka Dari segi jumlah Sungguh kalah jauh Dari tentara Ottoman Tetapi Tetapi Satu hal Yang terjadi Yaitu Pertolongan Bunda Maria Sendiri Selama Peristiwa Pertempuran Paus Pius Keli Mendorong umat Beriman di seluruh Eropa Untuk berdoa Rosario Demi keberhasilan Pekerangan itu Dan hasilnya Orang-orang Kristen Memperoleh kemenangan Ajaib Atau separa Penjajah Ottoman Dan sejak itu Kemenangan ini Dikaitkan dengan Perantaran Maria Atas nama Orang-orang Kristiani Ketika Tersiar kabar Kepada Paus Pius Mengkemenangan Holilis Dia bahkan Menambahkan Hari-hari Orang-hari Di Turki Roma Yaitu 7 Oktober Yang kemudian Menjadi Hari-hari Dinda Kemenangan Dan Beranti Paus Pius Paus Griborius Ke 13 Kemudian Nama hari Itu Menjadi Perayaan Ratu Rosario Suci Semoga Kita juga Yang telah Mengalami Banyak Tanda Dari Tuhan Boleh Juga Mengalami Hati Yang Tulus Boleh Menjadi Tanda Kehadiran Tuhan Dalam Perbuatan Baik Kita Dimana Saja Kita Hidup Dan Berada Tuhan Memberkati Kita Sekalian Sahabat Fresh Jus Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Jus Senin 14 Oktober 2024 Terima Kasih Kepada Pastur Dismas Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Jus Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Jus 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 Tep Jus Tep Kсят